sebatnya nasional, liragis, tetap dan mandiri gitu ya tentu programnya bisa saja dikatakan monoton tidak kalau dalam konteks program itu sampai tingkat tertentu KPU bisa membantu visi-misinya masing-masing parpol seperti ini nah itu harapannya ya tentu kita tidak bisa maksa teman-teman muda, Anda harus milih, Anda kan tidak mungkin tapi kita harus cari cara bagaimana kemudian informasi itu nyampe dan kemudian pemilu penting, peserta pemilu itu begini visi-misinya ini dan kemudian apapun nanti yang Anda pilih kita harus hormati Halo setelah ketemu lagi di JP Well Talk bersama saya Sunari Panjaitan kali ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa seorang komisioner KPU periode 2002-2007 yaitu Mas Agus Melas selamat datang Mas Agus Melas terima kasih Mas Nanti Mas Agus hari ini kita mau discuss membicarakan soal pemilu anak muda di 2024 yang akan datang tapi sebelum kesana saya mau mengkonfirmasi dulu apa namanya tanggapan KPU terkait dengan ini kan tahapan sudah berjalan tentu ada banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh KPU bahkan terakhir itu ada putusan pengadilan negeri yang memutuskan untuk meminta untuk ada penundaan sampai 2025 ini KPU memandangnya dan bersikap seperti apa ini Mas? ya gini secara prinsip kita harus hormati putusan dari lembaga peradilan itu kan karena kita memang trias politikanya kan juga jalan nah tetapi juga KPU punya ruang gerak untuk misalnya dalam proses sekarang ini misalnya untuk mengajukan banding dan itu sudah dilakukan jadi tentu apa namanya KPU fokus sama ruang geraknya nah termasuk sampai saat ini lepas dari segala situasi dan dinamika yang ada segala tahapan persiapan pelaksanaan pemilu juga sedang kami jalankan jadi tetap berjalan seperti biasa betul oke kalau ada upaya hukum untuk untuk terkait dengan putusan PN itu Mas? justru itu makanya kita kan punya waktu dan waktu itu sudah kita gunakan untuk mengajukan banding dan sudah kita sampaikan terakhir juga kami dapat masukkan dari hasil rapat dengar pendapat dengan komisi 2 ya dengan penyelenggara pemilu yang lain untuk mengajukan beberapa argumen yang bisa dijadikan sebagai bahan tambahan untuk memori banding kita oke dan itu kita sudah lakukan nah untuk persiapan di pemilu 2024 ini ini kan kemarin sudah ada penetapan partai kemudian sekarang itu sedang berjalan proses coklat lalu untuk yang terdekat ini tahapan berikutnya apa nih Mas? DCT apa? kemudian penentuan datang caleg itu kira-kira akan dilaksanakan kapan? ya jadi kalau urusan tahapan dengan disertai dengan tenggat-tenggatnya itu sudah diatur di peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 memang untuk saat ini yang sudah berlangsung misalnya saat ini kan posisi partai politik peserta pemilu sudah definitif nah kemudian proses untuk verifikasi dukungan untuk calon persorangan DPD sedang juga berjalan kemudian proses coklat sudah selesai dan kemudian nanti akan segera diproses lagi dalam penyusunan daftar pemilih dan itu sampai nanti daftar pemilih tetap saat ini di internal sedang dibahas secara mendalam peraturan perancangan peraturan KPU untuk pencalonan khususnya DPR kemudian DPR di provinsi dan DPR di kabupaten kota nah itu dengan beserta segala dinamikanya termasuk nanti peraturan kampanye peraturan ya rancangan peraturan tentang kampanye pemilu tahun 2024 itu jadi semua dipastikan sudah berjalan dan kemudian tanggal 14 Februari lalu tahun 2023 satu tahun menjelang hari H kami juga lakukan kirap pemilu yang dimulai dari 7 titik di seluruh Indonesia mewakili Indonesia itu dari 7 titik dan nanti berproses akhirnya berakhir nanti pada bulan November tanggal 23 ya November 2023 kalau tidak salah tanggal 26 atau 25 November itu sekitar satu atau dua hari sebelum masa kampanye jadi sekarang berproses dari satu titik ke titik yang lain itu melintasi sekitar 300 lebih dari kabupaten kota satuan kerja kita yang di KPU kabupaten kota nanti semua berkumpulnya di berarti kirap itu juga bagian dari sosialisasi nah pada saat yang sama saat ini juga sedang berlangsung proses seleksi untuk KPU provinsi di 20 provinsi di Indonesia ini lagi jalan juga paralel nah itu kalau proses yang seleksi KPU provinsi itu akan segera tahapan sekarang ini kesehatan dan wawancara sedangkan ada 118 kabupaten kota yang sudah mulai dibuka pendaftaran nah saya sebelum masuk ke sosialisasi ini tadi menarik yang tadi Mas Agus sampaikan soal proses seleksi ini kan sebenarnya tinggal kalau hari ini 333 hari waktu pemilu artinya teman-teman nanti yang akan terpilih ini yang sedang seleksi itu baru akan bekerja mungkin mulai bulan Mei sampai seterusnya 5 tahun lagi itu apakah itu akan maksimal Mas proses mereka bekerja karena kan baru ini Mas ya ini tantangan sekaligus saya kira ini kan mungkin bagian dari pertanyaan juga mungkin itu bagian dari tantangan yang memang secara faktual dihadapi oleh KPU tetapi bagaimanapun juga ini kan hasil dari satu produk hukum yang memang sudah ada sebelumnya dan bagaimanapun juga ini kan menyangkut akhir masa jabatan dari teman-teman kita jajaran anggota apa namanya anggota KPU baik yang di provinsi maupun kabupaten kota kalau yang gelombang pertama itu memang berakhir di bulan Mei tahun 2023 adalah itu gelombang kedua Mas kalau nggak salah September betul nah kemudian gelombang kedua nah di bulan apa jadi saat ini secara paralel di antara tahapan-tahapan yang masuk tahapan pemilu bagaimana diatur di undang-undang nomor 7 ada 11 tahapan pada sisi lain ada juga aktivitas yang kami lakukan dalam rangka seleksi dan juga urusannya penyebar luasan informasi melalui sosialisasi yang melalui kira pemilu nah itu ya tantangannya ya pasti tidak mudah tapi semua harus dilakukan secara bersamaan termasuk nanti berarti untuk yang gelombang kedua tetap tetap jadi kami itu kalau dari skema seleksi itu ada sekitar 9 gelombang bahkan nanti ada yang akhir masa jabatan dari beberapa KPU provinsi dan kabatan kota itu November kalau tidak salah bukan hanya November bahkan ada yang mungkin Februari tahun 2024 menjelang menjelang jadi kira-kira disitulah nah itu tantangan kita nah tapi tantangan itu kan karena kita sejak jauh-jauh hari sudah tahu mau tidak mau kita harus menyiapkan banyak hal misalnya bagaimana kemudian melakukan akselerasi terhadap pemahaman dari aparatur penyelenggara kita aparatur KPU dalam rangka penyelenggarakan pemindu nah itu berarti itu harus pilih orang yang benar-benar siap itu ya mas ya secara secara karena apa namanya waktunya mepet gitu ya pengetahuan kemudian eksekusi mereka harus cukup kuat gitu ya nah tadi juga bicara soal sosialisasi ini kebanyak pertanyaan terkait dengan sosialisasi ini apalagi misalnya masa kampanye untuk capres itu untuk pemilu secara umum itu kan baru dimulai bulan November sampai bulan Januari awal Januari akhir sampai ya tiga hari menjelang hari H berarti Februari awal gitu ya nah sementara pemilu kita ini serentak nih ada legislatif ada pilpres ada presiden ini metode sosialisasinya ini seperti apa sih mas yang melakukan karena berbeda pasti betul nah gini tentu kreativitas bagaimana kemudian melihat insight dari ruang gerak mereka tentu partai politik beserta pemilu ataupun nanti ketika ditetapkan capres cawapres nah tapi yang jelas kita ini masih ada peraturan KPU tentang kampanye yang masih existing tahun 2018 nah disitu memang ada ruang gerak meskipun tidak terlalu besar ya itu di pasal 275 itu terkait dengan sosialisasi bagi partai politik beserta pemilu itu ada jadi kan ini ada problem gini pas ke 14 Desember tahun 2022 itu ditetapkan partai politik beserta pemilu yang 18 itu persis 18 ditambah dengan yang di Aceh 24 nah 18 partai politik di tingkat nasional ini kemudian punya waktu untuk kampanye itu nanti pada bulan November tahun 2023 nah ini kosong nih nah ruang geraknya yang tersedia memang terbatas pada ibaratnya sosialisasi terhadap nomor urut kemudian kemudian tanda gambar papo kemudian pendidikan politik yang sifatnya internal nah itulah memang ruang gerak yang tersedia tetapi kemudian ruang gerak itu kan bisa dimaknai bisa di ada ruang kreativitas macam-macam misalnya terutama yang urusan pendidikan politik yang sifatnya internal di situ memang ruang faktanya secara instrumen aturan itu yang tersedia berarti sebenarnya KPU tidak bekerja sendirian persis partai politik dan caleg-calegnya pun sebenarnya punya waktu yang lumayan cukup 4 bulan untuk mereka sosialisasi ke masyarakat dan memberikan pendidikan politik ke masyarakat kalau caleg mungkin belum terlalu tepat karena belum ada yang jelas ada partai politik itu ada kalau caleg kan nanti akan ada proses tapi ini kan banyak juga ini mas ya mungkin masukan atau punya kritik karena di pemilu 2004 itu di banyak data yang kita lihat itu 60% pemilih muda dan mungkin hampir setengahnya adalah pemilih yang baru akan memilih di 2024 mungkin 30% mereka itu kan pemahaman pemilihnya belum terlalu kuat mas sementara yang kita baca nih yang dilakukan oleh KPU itu datang ke sekolah sosialisasi artinya saya harus bilang mungkin agak monoton gitu sosialisasi apa tidak ada metode yang secara spesifik untuk nyasar anak-anak muda ini mas untuk mereka ini ya kalau ini khusus yang pemilih pemula ya kalau proyeksinya itu khusus pemilih pemula mungkin setengah juta lebih setengah juta lebih yang baru akan memilih pertama kali kalau lihat itu nah kalau dari basis data nah sisanya memang mungkin sudah yang periode kedua tapi masih usia-usia yang produktif ya sampai usia 40 tahun nah memang dalam konteks program ruang yang tersedia memang secara kan ini kami ini kan lembaga yang sifatnya nasional liragis tetap dan mandiri gitu ya tentu programnya bisa saja dikatakan monoton tidak kalau dalam konteks program itu tetapi begitu masuk ke sekolah-sekolah sebenarnya interaksinya berbeda kalau dalam konteks program kelihatannya KPU goes to school misalnya itu secara nasional mungkin tapi disana ada juga peran-peran apa namanya interaksi kebudayaan segala macam sebagaimana misalnya sekarang nih proses yang terjadi di kirap pemilu itu kan juga ternyata di setiap daerah itu kreativitasnya beda-beda nah disitu nah itu tapi menurut saya juga penting tuh catatan dari Mas Nardi bahwa suka tidak suka kita harus punya juga metode yang nanti sebagai satu simbol itu memperlihatkan bahwa jangkauan terhadap anak-anak muda itu berbeda nah itu saya setuju makanya nanti apakah misalnya tetap kita dalam format misalnya kampus apakah KPU Gus itu kampus misalnya tetapi dengan variasi-variasi kegiatan yang mungkin berbeda-beda ada juga mungkin festival yang harus kita lakukan atau misalnya program-program yang sifatnya apa misalnya mencoba untuk menyatukan dengan program nasional menyelaraskan dengan program nasional misalnya Merdeka Belajar itu kan juga ruang-ruang itu juga banyak tetapi terutama program-program yang sifatnya nge-pop itu perlu dilakukan apakah terkait dengan sosialis ini apakah KPU juga menggandeng kementerian atau lembaga lain untuk ikut membantu sosialisasi itu atau memang hanya bekerjasama dengan partai politik saja atau dengan komunitas-komunitas masyarakat saja misalnya gitu ya kan ini kan harus terorkestrasi nih mas persis nah posisinya pemilu sebagai satu event nasional bagaimanapun juga kan gini sekarang teman-teman muda itu ada kebutuhan informasi tentang berapa sih parpol yang akan jadi peserta pemilu yang jadi peserta pemilu siapa saja nomor urutnya bagaimana itu kan itu kayaknya perlumatnya yang kebutuhan juga tuh makanya itu informasi itu kan satu kebutuhan informasi yang mau tidak mau KPU harus lakukan penyebar luasan informasi selain partai politik juga akan lakukan itu termasuk pemilu sebagai event nasional mau tidak mau kementerian lembaga terkait misalnya sekarang gini KPU itu punya apa namanya maskot surah dan sulu yang kemudian oleh beberapa media itu kemudian dibantu untuk jembatan itu itu maskot itu masuk nah kemudian kita punya jingle jingle pemilu itu yang apa namanya coklat lah yang nyanyikan Mbak Gikan nah itu sekarang ini kami sedang jajaki dengan kementerian lembaga itu misalnya gini bisa tidak di fasilitas-fasilitas publik itu jingle itu selalu dimunculkan termasuk misalnya gini kalau Garuda kita naik penerbangan sorry bukan nyebut merek ya tapi misalnya ada Garuda itu kan kalau kita naik Garuda kan begitu turun pesawat itu lagu tentang wisata Indonesia itu bisa tidak dalam momen pemilu itu masuk jinggelnya KPU jadi di tempat-tempat yang tempat berkumpulnya publik itu jingle itu masuk termasuk nanti baru informasi-informasi yang sifatnya strategis nih misalnya pada tanggal sekian sampai 14 Maret misalnya itu ada proses pencocokan dan penelitian untuk kebutuhan daftar pemilih nah gitu-gitu itu apa namanya proses-proses yang sedang kami jalan termasuk dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lewat sekolah-sekolah karena ada nanti kebutuhan misalnya untuk penyelenggara kita yang di tingkat ad hoc terutama yang di tingkat TPS bisa enggak anak-anak muda itu mahasiswa-mahasiswa terus kemudian dikompensasi sebagai bagian dari belajar nah itu tentu kan kita harus bicara bicara lebih detail tentang itu kan kalau kita bicara anak muda Mas Agus tentu butuh waktu atau butuh metode untuk meyakinkan mereka untuk datang sekedar datang ke TPS mereka harus diyakinkan bahwa ini adalah bagian dari hak politik dan lain-lain kira-kira ada metode tersendirikah untuk kemudian teman-teman KPU daerah itu atau mungkin duta-duta pemilih itu melakukan itu meyakinkan pemuda-pemuda di berbagai wilayah itu di Indonesia untuk yuk kita nanti rami-rami datang ke TPS di pemilu 2004 kalau apa yang dikerjakan KPU tentu dalam rangka meyakinkan tapi seringkali ada asumsi juga yang keliru ternyata di kita kita asumsikan anak-anak muda apati sehadap itu memang kalau ditanya anak-anak muda tentang pemilu tentang ini mungkin tidak terlalu paham tapi kalau ditanya apa kebutuhanmu dalam potret-potret data yang dirilis secara reguler oleh lembaga-lembaga supri itu manifest mereka punya kepentingan bahwa bangsa ini bisa jalan ke depan mereka punya harapan bahwa partai politik akan menjalankan fungsinya dengan baik mereka juga punya harapan bahwa pemimpin bangsa itu yang ideal begini nah KPU kan mau tidak mau harus berangkat dari sana nah baru kemudian KPU merumuskan berbagai strategi termasuk nanti metode nah kalau soal nanti bagaimana pendekatan strategi dan metodenya tentu itu akan bagian dari apa namanya konteks sosialisasi dan penyebar ruasan informasi misalnya basis misalnya gini ternyata kalau kita lihat potret anak muda dalam konteks interaksinya mereka mereka itu akan banyak mengandalkan informasi pertama apakah informasi itu keluar dari lembaga yang otoritatif lembaga resmi atau tidak nah ketika lembaga itu informasi itu keluar dari lembaga resmi maka dianggap itu informasinya kredibel nah itu satu tapi belum cukup kemudian apakah itu akan menentukan langkah mereka itu akan ditentukan di filter yang berikutnya apakah informasi yang dari lembaga otoritatif itu dimuat di media konvensional oke nah kalau dimuat di media konvensional maka ya itu isu penting berarti terverifikasi nah terverifikasi nah itu nah yang ketiga apakah itu layak untuk didiskusikan maka filter yang ketiganya kan kalau dia masuk ke apa namanya komunitas-komunitas komunitas-komunitas itu lewat jaringan media sosial pertemanan nah kalau kita lihat alur informasinya demikian maka sebenarnya KPU suka tidak suka strateginya harus ke sana nah disitulah kemudian informasi-informasi tentang kepastian bahwa tahapan sekarang tahapan apa dan kalau misalnya anak-anak muda apa namanya akan menggunakan hak pilih untuk terdaftar jadi pemilih harus lalui proses apa nah itu meyakinkan itu kemudian ini ada sekian partai politik yang akan menjadi peserta pemilu mungkin nanti sampai tingkat tertentu KPU bisa membantu visi-misinya masing-masing parpol seperti ini disitu nah itu nah harapannya ya tentu kita tidak bisa maksa teman-teman muda Anda harus milih Anda kan tidak mungkin tapi kita harus cari cara bagaimana kemudian informasi itu nyampe dan kemudian oh pemilu penting peserta pemilu itu begini visi-misinya ini dan kemudian apapun nanti yang Anda pilih kita harus hormati disitu ada juga orang yang yang bertanya mas saya soal penyelenggaran pemilu kalau misalnya pemilihnya ini adalah mayoritas anak-anak muda nanti maka sebaiknya penyelenggara pemilih juga didominasi oleh anak-anak muda dari kalangan muda kira-kira begitu dari proses yang sedang berjalan ini baik itu seleksi dan lain-lain itu bisa kasih gambaran gak mas Agus persentase anak-anak muda yang terlibat dalam proses penyelenggaran itu udah banyak nah gini ini kan urusannya diundang-undang jadi memang konstrainnya udah terpasang disana kita gak bisa utak hati jadi kalau misalnya ada batasan umur ada batasan umur nah itu tetapi tetapi kalau yang permanen ya jadi misalnya untuk tingkat pusat kemudian provinsi kababatan kota kan sudah ada batas usia yang kita tidak bisa lagi utak hati tetapi untuk penyelenggara di badan ad hoc misalnya di tingkat PPK PPK kemudian BPS sampai nanti KPPS itu prinsipnya kan lebih sederhana jadi 17 tahun segala macam nah justru disitu kalau idealnya apakah anak-anak muda yang lapisan dominan pemilih dan kemudian secara ideal juga kemudian penyelenggara pemilunya juga anak-anak muda kalau dalam konteks penyelenggara ad hoc hal itu sangat miscaya justru KPU memang mendorong itu keterlibatan teman-teman muda untuk secara langsung kalau mau punya pengalaman belajarnya di KPPS langsung jadi KPPS dan itu memang faktanya memang kebutuhan itu nyata karena begini KPPS itu kan biasanya kan 7 orang nih di satu TPS nah KPPS itu biasanya kalau kalau yang yang di tingkat TPS itu karena di di room apa di RTRT itu kan biasanya senior-senior tuh ya orang-orang tua betul nah tapi kan pemilu kita secara teknis itu kan membutuhkan anak-anak muda yang melek huruf dengan literasinya baik mencatat dokumen administrasi yang baik dan itu tenaganya sedangkan yang senior-senior sebenarnya supervisi karena pengalamannya lagi transfer knowledge-nya lagi berikan nah sebenarnya kami dorongnya disitu kalau misalnya 7 orang KPPS bisa enggak 2 atau 3-nya anak-anak muda karena itu kan sebenarnya estafet aja di tingkat RTRW itu dalam konteks menjalankan mereka bisa belajar karena kalau yang untuk permanen itu ada batasan berapa 30 tahun ya itu kan berjenjang tuh 35 kalau misalnya KPWRI itu 40 nah kemudian provinsi 35 kemudian kabupaten kota 30 nah di bawah itu baru ruang geraknya luas gitu nah tapi kalau kita lihat ya untuk yang KPU provinsi dan kabupaten kota dan provinsi sebenarnya relatif muda-muda juga 30 tahun bisa kan 35 tahun bisa kan tapi memang persyaratannya dia harus punya pengalaman kepemiluan gitu ya ya itu jadi kebutuhan kita tadi bagaimana kemudian menghadapi tantangan yang kita proyeksikan ke depan ini tenggat waktu tahapan demikian ketat tahapan juga jalan proses seleksi jalan jadi begitu orang dilantik itu harus langsung running mau tidak mau kita berikan juga dalam konteks kebijakan kita untuk seleksi kredit poin pengalaman itu juga punya porsi tersendiri nah itu politik kebijakan kita oke mungkin ini terakhir mas kan kalau belajar dari 2019 kita mungkin bisa menyebut itu salah satu pemilu yang paling banyak memakan korban jiwa hampir 300 orang itu ya mas nah teman-teman di KPU untuk persiapan di pemilu 2004 mengantisipasi hal-hal terburuk itu apa yang akan dilakukan mas ya jadi kalau misalnya belajar dari pengalaman 2019 tentu itu jadi bagian dari hal-hal yang harus kami mitigasi dengan baik misalnya kalau di 2019 itu kalau berdasarkan data kan yang dalam tanda kutip jadi korban ya itu kan faktor usia kemudian faktor komorbid kemudian mungkin ditambah dengan beban kerja nah disitu itu jadi kita tidak bisa halangi bahwa kemudian orang ingin mendaftarkan dirinya sebagai petugas penyelenggara pemilu nah tetapi yang kita bisa bisa mitigasi terkait dengan beban bagaimana kemudian distribusi logistik sampai di tempat itu sesuai dengan tenggat waktunya sehingga bebannya lebih presisi disitu nah tentu kami juga didukung oleh mendapatkan semacam dukungan dari Kementerian Dalam Negeri agar pemerintah daerah itu bisa memperhatikan hal ini misalnya dari sisi kesehatan segala macam untuk pemeriksaan kesehatan segala macam itu juga ada surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri ke pemerintah daerah untuk fasilitasi itulah semacam itu nah memang kalau dari sisi kompensasinya ya itu yang yang kita bisa kan itu berdasarkan peraturan Menteri Keuangan ada tuh untuk asuransi tapi kan kita juga gak berharap itu sebenarnya iyalah mas bagian-bagian dari mekanisme kerja yang harus kita perhatikan ya valikat tantangannya ini pemilunya agak berat ya mas ada pilpres ada pilek di waktu yang bersamaan jadi butuh memang kayak lagi tadi harapan kita sih banyak justru di tingkat yang teknis-teknis itu KPPS sampai ke anak-anak muda itu anak-anak muda jadi secara fisik mereka lebih prima gitu dibandingkan misalnya yang mohon maaf teman-teman kita yang sudah sedang-sedang oke baik terima kasih mas Agus atas waktunya sama-sama hari ini banyak mendapatkan insight kita tentang persiapan pemilu terutama terkait dengan bagaimana kita mendorong anak-anak muda terlibat aktif dalam dan dalam kepemiluan berpartisipasi mensukseskan pemilu di 2024 entah itu apa namanya sebagai penyelenggara pemilu di tingkat KPPS bahkan yang paling terkecil itu datang ke KPPS dan apa namanya menyalurkan menggunakan hak pilihnya gitu oke kita apa namanya berharap pemilu 2024 yang akan datang berjalan dengan lancar dan partisipasinya meningkat dibandingkan pemilu 2019 kemarin kita sudahi podcast kita hari ini terima kasih sampai ketemu di CW Talk berikutnya selamat menikmati selamat menikmati